Buat saya ya bukan kayak ibu lagi ya udah jadi udah kayak temen Tanpa saya sadari saya menangis disitu saya lagi live Ya saya sih makasih aja kalau dibilangin durian, saya gak keberatan Jadi kegiatannya ya jangan lupa pas lagi kosong aja Aku sendiri, tapi aku kan punya temen-temen Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Selamat bergabung dalam Insert Pagi bersama dengan saya Nadia Mulya Tadi sudah melihat di awal ya beberapa rangkaian berita akan kita hadirkan untuk anda Dan yang pertama adalah dari ulang tahun daripada ibu Nda Ayu Ting Ting Yaitu Umi Kalsum yang merayakan ulang tahunnya yang ke-44 Wow, 44 years young Dan kita bisa melihat ya betapa keakrapannya serasa dengan Ayu, dengan Shiva dan Bill Kiss juga Yang saling menceritakan mengenai bangganya memiliki seorang ibu Yang walaupun dari luar terlihat lemah lembut Ternyata Umi Kalsum adalah sosok yang cukup kuat Salah satunya adalah dia cukup kuat dan tegar menghadapi komentar dari para haters Yang seringkali mencacimaki anaknya Dan kita akan melihat seperti apa doa dan harapan Umi Kalsum untuk dirinya Dan juga tentunya dari anak-anaknya untuk sang bunda tercinta Jadi langsung kita mulai dengan berita pertama Hari Selasa kemarin menjadi hari istimewa tersendiri bagi artis dangdut fenomenal Ayu Ting Ting dan keluarga besarnya Tepat di hari itu ibu Nda Ayu Umi Kalsum berulang tahun ke-44 Yang kemudian dirayakan secara sederhana oleh keluarga di sebuah restoran kawasan Depok Kendati tanpa acara yang megah Ibu Nda Ayu Ting Ting tampak tak kuasa menahan haru saat melewati tiup lilin kue ulang tahun bersama orang-orang yang ia cintai Ibu ini kuenya berbentuk duit Semoga ibu duitnya makin banyak Amin Dan cedihnya makin banyak Amin Berarti siapa? Banyak Amin Amin Ev Potong kuenya Potong kuenya Pasti juga Saudara-saudara tadi kesinimu semuanya jalan kaki Di balik sukacita itu, siapa sangka bila beberapa jam sebelumnya Umi Kalsum sempat dibuat galau Lantaran dikerjai Ayu dan adiknya Siva Keduanya mengaku ada kesibukan masing-masing sehingga tak sempat untuk menemani ibun dan mereka merayakan ulang tahun Namun suasana Umi Kalsum berubah ketika mengetahui ia masuk perangkap kejutan putri-putri tercintanya itu Di mata Ayu Ibunda adalah sesok yang istimewa Terbayang di benak Ayu betapa di tengah terpaan kabar tak sedap soal hubungannya dengan Raffi Ahmad Justru Ibunda Ayu yang ikut dibully para netizen Kesabaran sang ibu membuat Ayu kian kuat menghadapi ujian hidupnya itu Ibu ya buat saya ya bukan kayak ibu lagi ya udah jadi udah kayak temen, sahabat gitu Jadi saya papa pasti selalu sama ibu berdua gitu Dan ibu yang tau banget saya gitu Kita udah ngelewatin masa-masa sulit bareng gitu Jadi kalau buat saya ibu tuh ya segala-galanya gitu Lagi kurang sehat gitu jadi saya juga sedih aja ya mudah-mudahan biar sehat terus Ya biar gimana pun kita sebagai anak tetap khawatir lah ya semua orang tua apapun itu Jadi sedih sih pasti ya gitu Tapi mudah-mudahan kita selalu sebagai anak doain yang terbaik lah buat orang tua Ya pasti bukan ibu doang semua orang tua Karena ibu di seluruh dunia pun kalau anaknya tersakiti atau anaknya merasa sakit Pasti ibunya juga pasti akan ngerasain jauh lebih sakit gitu Dan pasti biar gimana pun akan menjadi gerbong paling terdepan untuk ngelindungin anaknya gitu Jadi buat saya ya bersyukur yang masih punya ibu Sayangin ibu kalian dan ya Karena buat saya doa ibu yang paling berarti Ayu menyadari orang tua mana yang tak sedih Melihat darah dagingnya menjadi bahan cercaan juga bulian kalangan haters Namun Ayu selalu memberi masukan bila inilah salah satu resiko yang harus dihadapi seorang artis terkenal Selalu bilangin kak iya sama ibu kadang kan namanya orang tua pasti ngedrop lah Apalagi banyak berita-berita yang aneh gitu Gosip sana sini terus cacian makian ujatan orang-orang Saya cuma bilang gini sama orang tua saya Dulu pengen kan anaknya jadi artis Pengen yaudah ini anaknya udah jadi artis Jadi panut jadi sorotan semua orang Diomongin sama semua orang Jadi itu resikonya Kalau gak pengen jadi artis yaudah ayu mundur Jadi mereka yang Oh yaudah iya gitu Dan saya selalu bilang Yang penting Saya Ibu Ayah Bilkis Sifat Sehat Itu intinya Sehat Panjang umur Banyak rejekinya Bahagia Terserah orang lain Mau bilang A Mau bilang B Mau bilang C Setiap orang tidak ada yang sempurna di dunia-duanya Jadi mereka pasti punya kesalahan Jangan hanya karena saya artis Kalian bisa menjat saya Seenaknya gitu Tapi Coba sebelum menjat saya Apakah diri kalian sudah lebih baik Dari kata diri saya Jadi Buat saya Setiap orang punya masalah masing-masing Jadi Saya selalu nyemangatin Ayah sama ibu Maksudnya ngerin omongan orang Kita makan gak dikasih sama dia Hidup gak ditanggung sama dia Kita banting tulang sendiri Apa ntar kita mati Ada dia? Gak ada Apa kita ntar Kita kenapa-napa Dia bakal datang? Gak apa Setiap manusia pasti bakal Ujung-ujungnya sendiri juga Jadi Maksud saya Yaudah Gak usah dengar dengan orang Terbetik kabar kerasnya serangan para haters di media sosial Dan kabar buruk dirinya yang tak henti-hentinya di berbagai pemberitaan media hiburan Membuat Ayu mulai memperhitungkan langkah untuk mundur dari dunia selebriti yang membesarkan namanya itu Dalam kesempatan kemarin Ayu pun tegas membanta seputar niatnya mundur menjadi artis hanya karena masalah tersebut Enggak Enggak Kalau saya mundur pada tepuk tangan Ayu Kalau ibu Tereka memang Anggapnya Enggak Enggak pernah Orang tua saya gak pernah Malah Alhamdulillah Saya emang gini Alhamdulillah gitu mas Saya emang punya keyakinan gitu ya Kalau niat kita baik gitu Niat kita insyaallah baik Dan Allah juga tau gitu Hati kita gitu Pasti Pasti Allah juga pasti ngasih yang terbaik Apapun itu Dan kalau dibilang mau mundur Mau apa Enggak sih Ya namanya juga haters ya Pemirsa apapun yang dilakukan juga pasti salah aja Tadi pada ulang tahun Umi Kalsum ada kue ulang tahun berbentuk pundi-pundi dolar Itu juga pasti akan ada komentar Ya kita sebaiknya sih sebagai pihak yang netral aja Kita lihat aja Aduh ternyata lucu ya Dan kita doakanlah Semoga Umi Kalsum itu Bisa terus sehat Panjang umur Karena bagaimanapun juga Dia adalah seorang ibunda yang berjasa Untuk membesarkan kedua putri dan juga cucunya Jadi sehat-sehat terus ya Umi ya Dan memang pemirsa yang namanya haters itu bisa membuat seseorang itu bahkan menangis ya Jangan katakan bahwa seorang selebriti atau public figure itu mereka berkulit bandang Kadang-kadang jika membaca kata-kata Ataupun celotehan yang memang menyakitkan hati Mereka pun bisa menitikan air mata Dan itulah yang terjadi pada Julia Perez ketika dia melakukan live streaming dan mendapatkan bulian Nah kira-kira kata-kata seperti apa sih membuatnya dia begitu sedih Dan bagaimana cara dia menanggapinya Nah berita selengkapnya sesaat lagi pemirsa Insert Pagi akan kembali untuk Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton